Hai guys, selamat pagi Terima lagi dengan saya di Arsia Rafa Channel Nah ini Arsia nih, yang di belakang saya nih Arsia Terus Rafa itu, lagi digendong sama ibunya Si bayi Rafa Oke, hari ini kita akan membahas Terkait makanan kelinci ya Jadi mungkin ada pertanyaan Apakah kelinci itu harus dikasih makanan yang kering Oke, kita bahas ya Apakah kelinci itu harus makanannya kering Katanya harus kering, biar tidak kembung Nah, itu benar atau tidak Kita akan bahas Oke, sebelum menonton video ini Sebelum menonton video ini Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Untuk mendukung channel ini agar menjadi berkembang Jangan lupa di like Kemudian di share kepada teman-teman yang membutuhkan Halo Bang Arsia, mau bikin video apa sekarang? Video mobil api Oke, video mobil laki Katanya mobil laki dulu ya videonya ya Baru kita bahas Makanan kelinci harus kering atau bisa basah Ya, ayo Oke, mari kita ikuti Kok sih loncat gitu? Oke, ya Bang Arsia gaya banget ya Mentang-mentang sudah Bisa nyetir Udah bisa parkir Macam-macam Udah bisa masuk gang sempit Tanpa nabrak sekelilingnya Udah bisa Masukin Meluarkan mobilnya sendiri ke garase Oke Abang parkir Parkir dulu Kita mau Masih makan kelinci Oke Itu parkirnya ya teman-teman Ambil apa? Oh kursinya Oke, ayah pindahin dulu kursinya ya Abang keluar Oke Abang, ngapain itu? Kasih mo'am kelinci Wih, pintar banget ya Wow Berantakan ya Berantakan ya Udah kasih makan Lalu kelinci Jangan lupa Jangan lupa apa? Abang yang mau Abang yang mau babay Lo gak mau babay Jangan lupa subscribe maksudnya Jangan lupa Subscribe Terima kasih Nanti Nanti saya Abang Kita tadi Menjadi Baik Baik Abang Maksudnya Lagi Bikin video Oke Bikin video Jangan lupa Sub Subscribe Terima kasih Kayak gitu Ya Di peti Dujuk Beda di peta Oh, kalau gak dilepat Gak bisa masuk mangkok Iya Wih, pintar banget Siapa yang ngajarin Siapa yang ngajarin Kayak gitu Ayah Ini warna Anak pintar ya Orang asing Wah, ada orang asing Kalau ada orang asing Gimana? Kalau ada orang asing Gimana? Gak tahu Gak tahu Jangan dideketin Kalau ada orang asing Jangan dideketin Oke Seru ya Masih makan kelinci Suka Suka Sekarang kelinci abang Udah banyak ya Udah beranak ya Nah Jadi ini nih Kelinci yang Tidak selalu makan Makanan yang kering Kita kasih hijauan Termasuk pakcoy Pakcoy ini Airnya lumayan tinggi Tapi kelinci ini Tapi kelinci ini gak kenapa-napa Mungkin karena kelinci lokal ya Kelinci lokal Tapi kita coba pada NZ Nah NZ ini Ini NZ baru belajar makan yang Basah-basah Sebelumnya saya juga kasih pakcoy Dari batang sampai daun Dan mencret Oke itu mencret ya Kemudian Sudah sembuh Saya kasih pakcoy lagi Tapi bagian daunnya aja Sampai saat ini Masih sehat Walafiat Masih Suka makan Artinya tidak sakit Tidak kembung Jadi Kesimpulannya Kelinci itu gak Mesti makanannya Harus kering ya Kayak di luar negeri Luar negeri mungkin Harus kering dia Karena Ya pas musim dingin ya Gak ada makanan lah Makanya di stok Makanannya Jadilah kering Kalau di Indonesia Ya Bisa dikasih segar-segar Seperti ini Yang penting Dilatih Dilatih Tapi jangan Seketika dikasih Yang basah Nanti kaget ya Kalau ini udah tahan nih Yang gede-gede Ini udah tahan Sering saya kasih Pakcoy Pakcoy Hasil tanaman sendiri Tanpa pesticida Jadi Sisa-sisanya yang Saat panen Gak masuk Ke Apa namanya Standar penjualan Nah itu saya kasih Ke kelinci ini Jadi begitu teman-teman Kelinci gak mesti Makanannya harus kering Yang penting Kelinci itu dilatih Makan-makan Apapun bisa Yang penting sehat Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye